Intro Halo pecinta asternum Kami kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr.NSS News Kali ini kita akan membahas terkait kemampuan roket Airhan 450 buatan Indonesia yang terus ditingkatkan Lama tidak ada kabar Balitbank Kemenhan dan PT. Dahana membangkitkan kembali proyek roket balistik Airhan 450 Sebelum kita lanjut ke penjelasannya Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Setelah lama tak mendengar kabar beritanya Belum lama ini diberitakan Airhan 450 kembali di uji coba Bukan uji coba peluncuran, melainkan Airhan 450 kembali di uji statis oleh Balitbank Kemenhan dengan PT. Dahana dan BRIN Kegiatan uji statis berlangsung di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut Kamis 20 Oktober 2022 Kegiatan uji statis ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat konsistensi hasil penelitian dan pengembangan roket pertahanan Dimana hal tersebut merupakan komitmen bersama PT. Dahana, Batlet Bank, Kemenhan, dan BRIN Uji statis juga dapat menjadi wadah pembentukan kualitas dan kuantitas personel dengan meningkatkan kemampuan teknologi roket, material, serta sumber daya lainnya Selain itu, uji statis ini akan memberikan data performa dan karakteristik Airhan 450 yang akan digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan ke tahap berikutnya Dari proses uji statis terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan performa dan karakteristik dari uji statis yang dilaksanakan pada tahun lalu Direktur Teknologi dan PT. Dahana mengharapkan agar Indonesia dapat segera merealisasikan kebutuhan nasional akan roket Airhan 450 Demi mewujudkannya kemendirian alutsista nasional Roket Airhan 450 ini memiliki daya jangkauan 100 km masih akan terus ditingkatkan karakteristik dan strukturnya Mulai dari motor pendorong roket, bahan bakar, dan lainnya Penyempurnaan desain ditujukan untuk mendapatkan rancangan motor roket yang diharapkan Sedangkan penyempurnaan struktur dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan roket Penyempurnaan struktur yang dilakukan dengan mempertebal grafit dan nozzle Penunduran laju pembakaran bahan bakar Dan optimasi isian semburan api yang digunakan pada pemantik Berdasarkan keterangan resmi dari harapan resmi lembaga penerbangan dan antariksa nasional Materi dalam kegiatan ini meliputi pembahasan tentang pengujian propelan dan strukturnya dengan radiografi atau sinar ek Pengujian struktur propelan dilakukan dengan cara penyinaran dengan sinar BR energi tinggi atau sinar ek atau sinar gamma Sinar ini dapat menembus benda uji dan membentuk bayangan pada film radiografi Selain itu dibahas juga perencanaan kegiatan uji statis Serta pengerjaan di laboratorium untuk pengetesan setelah proses dekoring atau pengetesan kekerasan Perekayasa Alimadia Pusat Riset Teknologi Roket Wibik Utami Dewi mengungkapkan hasil uji statis untuk roket standar MX-100 telah dilakukan sebanyak 9 kali Hasilnya menunjukkan bahwa desain baru tersebut bekerja dengan baik Oleh karena itu pengujian para roket standar sudah berhasil Maka saat ini Pusat Riset Teknologi Roket BRIN sedang membuat prototipe roket R-Han 450 skala asli Dengan diameter motor roket 450mm panjang motor 4200mm Diharapan kolaborasi riset ini dapat memajukan kemandirian teknologi penerbangan dan antariksa khususnya di bidang roket Nah begitulah penyelesaian singkat terkait kemampuan roket R-Han 450 buatan Indonesia yang terus ditingkatkan Nah teman-teman selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!